Intro Salam Jemaat Tuhan Yesus Kristus Kembali bersama saya Toska Di dalam program 3 Menit Bersama Tuhan Bapak Ibu Jemaat Mari kita ranungkan bersama di dalam Wahyu Pasal yang kedua Ayat 1 sampai yang ketujuh Wahyu Pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketujuh Bapak Ibu Jemaat Firman Tuhan kali ini ditujukan Kepada Jemaat di Ephesus Yang kira-kira Jemaat itu Berumur sekitar 40 tahunan Menurut Historical sejarah Ketika Kristus Menyampaikan surat ini Melalui Rasul Yohanes Pada saat itu Jadi generasi Jemaat Ephesus Pada saat itu Sama sekali tidak memiliki Antusias Yang sama seperti Para pendahulu mereka Atau bahasanya adalah mereka telah Kehilangan Kasih mula-mula mereka Kepada Kristus Tuhan kita Jadi pada saat itu Kristus memperkenalkan dirinya Sebagai pemegang ketujuh bintangnya Di tangan kanannya Yaitu utusan atau pelayan Kristus yang sejati Kristus yang sejati Dan berjalan Di antara ketujuh kakidian emas Hal ini berarti Kristus Menguji Dan mengetahui Apa Yang terjadi Di dalam setiap Jemaat Ini Jadi Jemaat ini itu memiliki Kelebihan yang dipuji Kristus Di dalam ayat satu Firman Tuhan Berkata Bapak-Ibu Jemaat sekalian Inilah firman Dari dia Yang memegang ketujuh Bintang itu Di tangan kanannya Dan berjalan Di antara ketujuh Kakidian Emas itu Jadi Jemaat Efesus ini adalah Jemaat yang pekerja keras Dan tekun Di dalam hidupnya Serta aktif Di dalam Kegiatan Serta pekerjaannya Itu tertulis Di dalam ayat dua Dan ayat yang ketujuh Serta Jemaat Efesus ini Sangat tegas Di dalam Menguji Rasul-rasul palsu Atau pengajar-pengajar palsu Yang mengajarkan tentang Pengajaran-pengajaran yang lain Di dalam kehidupannya Serta di dalam Ayat yang kelima Jemaat Efesus adalah Jemaat yang Relam menderita Karena Tuhan Ayat lima Berkata demikian Sebab itu Ingatlah betapa Dalamnya Engkau telah jatuh Bertopatlah Dan lakukanlah Lagi apa yang Semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang Kepadamu Dan aku akan Mengambil kakibianmu Dari tempatnya Jikalau engkau Tidak Bertopat Bapak ibu jemaat sekalian Di dalam Kesulitan Serta Penderitaan Yang dialami Jemaat Efesus Mereka tidak Mengenal Lelah Jika Keadaannya Demikian Mengagumkan Mengapa Kristus Harus sampai Untuk Mengkritik Jemaat Di Efesus Pada saat itu Jawabannya Bapak ibu jemaat sekalian Karena menurut Kristus Mereka telah Kehilangan Kasih Mula-mula mereka Mereka telah Atau meninggalkan Kasih Mula-mula mereka Jadi Kelima Pujian Tadi Adalah Ternyata Dilakukan Bukan Karena Cinta Kasih Kepada Tuhan Tetapi Semata-mata Hanya Menjalani Tugas Dan Kewajiban Yang Harus Mereka Penuhi Atau Ibadah Mereka Adalah Ibadah Yang Hanya Sebatas Rutinitas Semata Tanpa Ada Kasih Kepada Kristus Di dalam Setiap Kegiatan Pelayanan Mereka Jadi Jemaat Efesus Mereka Telah Menjalani Segala Tuntutan Serta Kewajiban Mereka Bukan Karena Mereka Telah Mengasihi Kristus Tetapi Hanya Karena Rutinitas Mereka Belangkah Bapak Ibu Jemaat Sekalian Mari Kita Bersama Untuk Terus Bercerih Lelah Bertekun Serta Taat Di dalam Pengajaran Serta Sabar Menderita Bagi Tuhan Tetapi Kita Tidak Meninggalkan Kasih Mula-Mula Atau Kita Tidak Dipisahkan Dengan Cinta Kasih Tuhan Yang Mula-Mula Di dalam Kehidupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Selamat Pagi Amin